Kalau nangis air matanya berubah jadi mie Jadi awalnya wanita ini jalan-jalan kan Dan kelihatan banget nih Kayaknya dia banyak beban pikiran Di perjalanan pulang ke rumahnya Dia mampir dulu ke sebuah minimarket Tapi pas dia mau ke kasir Mau bayar belanjaannya Cuman ada uang recehan guys Di rumahnya dia tinggal bersama ibunya Dan dia juga memelihara seekor anjing yang sangat lucu Jadi dari tadi dia kelihatan sedih Karena ekonominya lagi sulit Dia gak punya uang Padahal banyak tagihan yang harus dia bayar Dia makin sedih kan Dan mulai nangis Tapi tiba-tiba aja dia lihat ada mitu Yang jatuh di meja Awalnya ia bingung kan Ini mie jatuh dari atap atau dari mana Sampai akhirnya dia sadar Bahwa mie itu keluar dari tangisannya Ia penasaran kan Jadi ia cobain tuh mie-nya Ternyata mie itu rasanya enak banget Dan ia juga menyuruh ibunya nyobain mie Dari hasil tangisannya Jadi ibunya juga setuju Kalau memang rasanya sangat lezat Dan akhirnya ia punya ide Untuk jual mie hasil dari tangisannya itu Benar saja mie-nya laku keras guys Semua orang bilang mie-nya enak banget Dan suatu hari ada seorang pengusaha Nawarin bikin restoran mie Wanita ini langsung setuju dan senang banget Disitulah ia harus menghasilkan mie yang sangat banyak Untuk bisa sedih Ia dengan tega membunuh ibunya Jahat banget ya Wanita ini lebih suka sama cowok Yang mukanya hancur Daripada yang normal-normal kayak gini guys Jadi awalnya kan Ada seorang bocil yang bibirnya aneh Sampai yang besar Ketika ia duduk santai di halte bis Tidak disengaja Ia bertemu sama wanita yang bibirnya aneh juga Pria ini pun langsung terpesona sama wanita itu Dengan malu-malu Pria itu pun mengajak kenalan Ini adalah pertemuan yang sangat istimewa Akhirnya mereka pun pacaran Dan menghabiskan waktu bersama Lari-lari sambil pegangan tangan Foto bersama makan es krim bareng Namun pada saat mereka jalan-jalan di taman Ia tidak sengaja menyenggel seorang pria Pria itu pun langsung marah kan Dan menamparnya Tiba-tiba bibirnya langsung jadi normal guys Wanita itu pun langsung kaget dan merasa ilfeel Karena melihat bibir pacarnya jadi normal Ia pun langsung minta putus dan meninggalkan pacarnya itu Dan pria itu pun berusaha membuat bibirnya jadi jelek lagi Tapi tidak bisa Dan tiba-tiba wanita ini bertemu sama pria yang sangat jelek Mukanya dibuat hancur dan wanita itu pun langsung terpesona Wanita ini pun dengan tega meninggalkan pria itu dengan pacar barunya Ternyata di kota itu pria manyun jadi idaman Wanita ini tega membuat temannya jadi patung Jadi awalnya dua orang wanita ini sahabat Yang rambut urai jago nari balet Yang rambutnya dikunci jago buat patung Nah mereka tiba-tiba mendengar ada suara gebrakan pintu gitu Cek nih sama cewek yang rambutnya dikunci Anehnya di luar ruangan itu muncul pintu yang misterius Anehnya pintu itu ngeluarin bola merah yang sangat banyak Dan di pintu itu juga ada sebuah gaun Pas momen dekat ia langsung mendengar suara bunyi di belakangnya Jadi ia nengok Tapi pas ia balik badan lagi Kauan itu malah hilang Udah gitu tiba-tiba senternya mati Ia juga manggil-manggil temannya itu tapi gak datang Eh malah muncul bayangan wanita gitu di depannya Ia kaget dan ketakutan Sosok wanita serem itu muncul di belakangnya kan Eh habis itu ia kebangun Ternyata itu cuma mimpi wanita yang berambut kuncir tadi Dan suatu malam ia tiba-tiba ketemu lagi dengan sosok itu Lalu sosok itu mengejarnya dan ia berusaha sembunyi Wujudnya tuh kayak tubuh yang dipenuhi perban dan dilapisi sama semen Bahkan ngintip di atas kayak gini Merih banget ia ketakutan dan lari Ternyata guys lagi-lagi itu hanya mimpi wanita kuncir tadi Ternyata semua hal buruk yang terjadi pada hidupnya itu adalah rasa bersalah kepada temannya Ia tidak sengaja ngebunuh temannya guys Makanya ia jadi depresi Ini adalah arwah siswi-siswi yang gak lulus ujian Mereka mau ikut ujian susulan guys Kalau udah jam 12 malam nih ya Kelas itu akan kebakar Pak guru pun sempat bingung dan ketakutan Namun ia pun tak punya pilihan selain mengizinkan para hantu itu mengikuti ujian Namun tiba-tiba badan siswa ini ikut kebakar Dan cewek yang ada di sampingnya pun ikut panik Melihat pria yang disukainya juga ikut kebakar Tidak butuh waktu lama ia pun langsung memadamkan api itu Dengan menggunakan alat pemadam Akhirnya wanita itu pun tahu bahwa cowok yang ia sukai itu juga hantu guys Ia pun telah menerima keadaan walaupun cowok itu adalah hantu Hantu-hantu siswa itu pun tidak sabar mengikuti ujian guys Mereka semua menjadi hantu gentayangan karena mereka belum lulus di dunia nyata Dengan rasa takut mau tak mau pak guru tetap mengizinkan mereka mengikuti ujian Daripada ia harus dihantui Harwa gentayangan seumur hidup Setelah diizinkan para hantu pun mulai memasuki kelas Satu persatu dari mereka mencari tempat duduk masing-masing Tentu saja para manusia yang ada disitu menjadi ketakutan Karena mereka harus ujian barang-barang sama hantu Eh pas ujian sudah dimulai tiba-tiba saja lampu disaran langsung mati guys Apa kalian berani ya guys ikut ujian barang hantu Sepasang suami istri ini jadi kaya karena nemuin teko ajaib Setiap mereka ngerasa sakit pasti keluar uang banyak dari teko itu Awalnya kan sang suami kerja di sebuah perusahaan Karena kerjanya tidak bagus akhirnya dia dipecat Ini istrinya ia berusaha cari kerja kan tapi gak dapat-dapat Suami istri ini kondisi ekonominya kurang bagus Mereka butuh uang Walaupun hidup mereka pas-pasan tapi mereka tetap saling mencintai Suatu hari mereka ada di perjalanan nih Mereka hampir kecelakaan Saat suami sedang sibuk ngobrol dengan polis Sang istri ngelihat ada seorang nenek-nenek yang sedang mengut teko Karena tekonya sangat cantik Sang istri pergi ke dalam toko nenek itu dan mengambil tekonya Dan membawa kabut pulang ke rumahnya Saat dia sedang asik nyatok sambil telpon Eh yang kesengaja catoknya mengenai kepalanya Dia jadi kesakitan tapi anehnya Dia ngelihat tekonya bergerak Dia penasarankan dan langsung membuka tutup teko itu Aneh banget di dalam teko itu muncul sejumlah uang Dia penasaran dan cobain lagi Ternyata benar guys centong itu menghasilkan uang Lalu suami istri ini nyakitin tubuh mereka agar menghasilkan uang banyak Lagi lama kemudian mereka langsung mendadak jadi orang kaya Karena mereka sudah punya uang banyak Sang suami minta udahan aja Daripada nanti mereka kena akibat dari teko itu Dan teko itu pun mengambil tumbalnya Warga sedang ngantri beli daging manusia Tadi sangka suami istri ini menjual daging manusia guys Karena rasanya sangat lezat Seorang pak polisi jadi langganan setia Tapi warga gak tau kalau itu daging manusia Setau mereka itu daging babi impor Awalnya kan mereka punya toko daging babi Tapi tokonya sepi dan hampir bangkrut Soalnya orang di sekitar situ banyak berubah Dan gak mau makan daging lagi Mereka lebih memilih makan sayur-sayuran Bahkan tiba-tiba hari itu toko mereka lagi diserah Sama sekelompok orang vegetarian Mereka juga mengancam bahwa hewan seharusnya jangan dimakan Makanya mereka sering bikin rusuk di toko daging Saat di perjalanan pulang Ia melihat ada salah satu orang yang merusakkan tokonya tadi Ia membalas dengan menabrak sepeda orang itu Dan akhirnya orang itu pun tewas Pasangan suami istri ini sedikit panik kan Takut ketahuan mereka membawa pulang mayat itu Sampai di toko pria itu langsung memotong-motong mayat itu Rencananya mau dibuang Eh tapi si istri malah menjual daging itu Karena banyak yang laku dan mengingat mereka hampir bangkrut Akhirnya suaminya setuju dengan menjual daging itu Semakin hari toko mereka semakin ramai Tapi ya guys namanya kejahatan pasti bakal terungkar Dengan bukti-bukti yang kuat mereka akhirnya ditangkap polisi Anak panti asuhan ini ternyata akan menjadikan tumbal guys Jadi ceritanya ada sekumpulan anak yatim piatu yang diasuh di panti asuhan Mereka kelihatan sangat bahagia diurus oleh wanita cantik dan baik hati Di panti asuhan itu mereka selalu dikasih makanan lezat dan sehat Terus mereka juga dapat pelajaran seperti anak pada umumnya Tapi gak cuma belajar mereka juga selalu bermain bersama di taman Pokoknya semua anak ini ngerasa dekat banget seperti saudara Tapi panti asuhan itu punya satu peraturan Semua anak-anak gak diizinin ngelewati pagar ini atau keluar dari situ Suatu hari ada salah satu dari mereka yang diadopsi Setelah beberapa saat mereka nemuin boneka bocil itu ketinggalan Akhirnya mereka susulin nih Eh pas sampai disitu gak ada siapa-siapa Disitu hanya ada mobil ini Dan mereka langsung kaget banget Pas ngeliat bocil tadi ada di dalam mobil itu Tapi kondisinya sudah meninggal Dan ada bunga yang menancap di dadanya Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat mengerikan Mereka pun langsung bersembunyi di bawah mobil itu Tiba-tiba muncul sosok iblis yang sangat mengerikan Mereka sangat tidak percaya melihat ibu panti juga ada disitu Karena kejadian itu mereka membuat rencana untuk kabur dari tempat itu Dengan melewati pagar tembok yang sangat tinggi Dan akhirnya mereka bisa kabur dari panti itu Wanita ini terjebak di apartemen selama bertahun-tahun guys Karena ia telah melewati rintangan dasyat dalam hidupnya Awal mulanya kan kota wanita ini diterjang banjir yang sangat dasyat Dalam hitungan detik air pun menelan seluruh warga yang ada disana Hanya sebagian kecil orang yang selamat dari bencana itu Salah satunya wanita bernama Sarah Singkat cerita 5 tahun berlalu Setiap pagi ia bangun dengan memendam rasa takutnya Dengan keadaan terpaksa ia tetap melanjutkan kehidupannya Sarah tinggal di apartemen tinggi yang sudah terbengkalai Ia menggunakan berbagai macam cara untuk bertahan hidup Dengan menyembunyikan makanan di berbagai tempat Ia membuat tempat rahasia di berbagai lokasi Untuk makan ia hanya bisa memakan mie instan Untuk minum Sarah hanya bisa menyerap embun dengan memakai handuk Dan dikumpulkannya di sebuah galor Lalu ia mengamati gedung-gedung yang ada di sekelilingnya Dan tampak semua terendam Bahkan ada gedung yang runtuh saat itu Tanpa diduga saat asg mengamati Ia terkejut melihat salah satu penjahat mengamati ke arahnya Tanpa pikir panjang ia langsung menunduk untuk bersembunyi Tidak lama kemudian para penjahat pun langsung masuk ke apartemennya Sarah pun masuk ke ruangan yang berbau kentut Tapi sialnya Sarah berhasil ditangkap guys Ia pun melawan dan persaingan sengit pun terjadi Untuk saja Sarah bisa lolos dari penjahat-penjahat itu Ibu guru ini tidak sadar bahwa ia sedang ngajarin hantu Jadi ibu guru ini bernama Laras Ia habis putus sama pacarnya Makanya ia habis ngapusin foto-foto mereka Terus ia sampai nih di sebuah sekolah Ini hari pertamanya ngajar kan Ia sebagai guru pengganti karena guru yang lama ambil cuti melahirkan Laras sudah siap ngajar Ia ditugasin ngajar kelas F4E Ia berusaha nyari kelas F4E itu tapi gak ketemu Dan ia diantar salah satu murid dari kelas F4E itu Sampainya di kelas ibu guru ini kaget banget Soalnya murid-muridnya itu berisik banget Mata pelajaran sudah dimulai nih Ibu guru ini merasa ada yang aneh Kalau ada rasa takut ibu guru ini tetap mengajar Pas yang gak ngelihat murid-muridnya itu berubah menjadi sosok yang mengerikan Jadi mereka ini bukan manusia Tapi pada saat guru ini nengok ke belakang tidak terjadi apa-apa guys Ibu guru ini tetap lanjut ngajar kan Dan murid-murid hantu ini nampakin lagi di wujud saran mereka Eh pas nengok semuanya normal-normal aja Ibu guru ini pun merasa takut dan ia merasa ada yang salah Karena rasa takutnya ia pun lari dari sekolah itu Pas ia sampai di rumahnya Ia kembali dapat teror telpon dari murid-muridnya itu Ia ketakutan kan Dan ia langsung menusuk handphonenya Karena emosi ia menghabisi semua murid-murid hantu itu Akhirnya ibu guru ini ditangkap polisi Karena yang ia habisi itu manusia Pria ini tinggal di dalam lemari Awalnya Pria ini adalah seorang tukang kayu yang baru saja dipecat oleh bosnya Karena kesal ia merusak mesin kasir yang ada di sana Karena takut diminta diganti rugi oleh yang punya toko Pria ini pun memilih kabut Ia pun bersembunyi di dalam lemari yang akan diantar ketuanya Pas keluar ia sangat terkejut Karena sudah berada di sebuah kamar Pas pemiliknya datang Ia pun bersembunyi di bawah kasut Dan pada saat semua pemilik rumah tidur Ia diam-diam untuk pergi Tapi Ia langsung ingat bahwa ia sekarang sudah menjadi pengangguran Tidak punya penghasilan ataupun tempat tinggal Dan ia pun kembali bersembunyi di dalam lemari Pada saat pemilik rumah itu pergi keluar Ia pun bergegas ke dapur dan sarapan Karena sudah sangat nyaman dengan keadaannya Ia pun membuat pintu rahasia di belakang lemari Saat itu ia mendapatkan sebuah foto Ternyata ia adalah saudara kembar pemilik rumah itu Tanpa sengaja ia pun merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga itu Suatu hari ia terkejut dengan melihat Suami dari pemilik rumah itu selingkuh dengan wanita lain Ia pun merasa kesal dan berencana untuk membunuh pria itu Dengan cara agar pria itu tersengetawan Jebakan pria itu pun berhasil Saat mengetahui suaminya meninggal Wanita ini pun sangat senang dan bersyukur Ia sudah mengetahui perselingkuhan suaminya Terima kasih telah menonton!